Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Eanto. Di channel YouTube saya, Eanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Khususnya TOEFL, IELTS, kemudian ada grammar, ada vocabulary, ada tips belajar bahasa Inggris. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Saya sudah jadi dosen 20 tahun, mengajar lebih dari 25 tahun. S1, S2, S3, saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia. Saya pernah kuliah di Linders University, ada Murdoch University, dan Edith Cohen University. Saya juga seorang penerjemah profesional anggota HBI. Dan penulis buku. Saya menulis 18 buku, ini salah satunya masterpiece saya. Silahkan cari di Gramedia atau di Shopee. Harganya Rp40.500.000 ya. 240 alaman tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri menurut para ahli. Jadi berdasarkan penelitian ya, termasuk penelitian saya. Oke, demikian suka gai pengantar. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita membahas listening. Sesuai permintaan. Kayaknya banyak yang bosan, structure mulu. Yaudah, kita akan coba bahas listening. Listening yang kita bahas adalah listening bagian A. Jadi, dalam listening itu ada bagian A, B, dan C. Bagian A itu namanya short dialog, dialog singkat. Ada 30 soal. Nah, ini akan kita bahas langsung saja. Nah, jadi modelnya D.A.D. saya akan putarkan. Ini dia soalnya. 10 soal. Nah, D.A.D. nanti mencoba menjawab sendiri dulu. Nanti kita bahas satu per satu. Di belakangnya nanti ada transkripnya. Tapi salah satu sampai 10, coba disimak. Coba dilatih kemampuan adik-adik menjawab. Oke, bisa kita mulai kira-kira ya. Number one. Tunggu. Belum ya. Jadi, sekali lagi kita akan latihan. Nah, D.A.D. itu diminta untuk menjawab soal yang ini. Nah, ini dia. Jadi, setiap soal itu waktunya 10 detik. Kita coba jawab sesuai kemampuan. Kita bisa mulai ya. Satu, dua, tiga. Number one. When is your art class? It begins tonight. What does the woman mean? Number two. I'd like a cup of coffee, please. Would you like me to bring that with the dessert? Who is the man most likely to be? Number three. Have you seen Ellen? She drove to the shopping center. What does the man say about Ellen? Number four. Why are you so upset with Bill? Because he didn't tell me the truth. What does the woman say about Bill? Number five. These prices are really good. I'll say. What does the man mean? What does the man mean? I'm sorry, I didn't hear what you said. Please pay better attention. What does the man want the woman to do? Number seven. Look how hard it's raining. Let's stay inside today. What does the woman suggest? Number eight. Who made the decision? The decision was made by the judge. What does the man mean? Number nine. Did you finish that long chemistry problem? No. I was unable to solve it. What does the woman mean? What does the woman mean? What does the woman mean? Number ten. How about if we stay here tonight and watch television? But I don't want to stay home. What does the man want to do? Okay, jadi sudah selesai ya, Dede. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu setiap soalnya. Nah, ini dia. Jadi, dalam listening bagian A. Jadi, listening bagian A itu namanya short dialogue. Jadi, short dialogue itu si A ngomong kayak gini. Si A ngomong, lalu B ngomong, lalu diikuti pertanyaan, question. Dan waktu yang diberikan hanya 10 detik saja. Ten second. Nah, pertanyaannya selalu tentang si B. Itu yang harus diingat. Tidak pernah atau jarang sekali tentang si A. Oke, itu aturannya. Kemudian, pilih yang maknanya sama, bukan yang suaranya mirip. Selagi, pilih yang maknanya sama, bukan yang suaranya mirip. Contoh, prianya berkata, when is your art class? Kapan kelas atau mata kuliah senimu dimulai? Lalu wanitanya jawab, it begins tonight. Dia mulai, mata kuliah itu mulai malam ini. Pertanyaannya adalah, what does the woman mean? Apa maksud wanita itu? Jadi, selalu tentang orang kedua. Kemudian, mana jawabannya? It begins tonight. Mulai malam ini. Mana yang mulai malam ini? Ini dia. The course start this evening. The course ini pengganti dari art class. Start ini maknanya sama dengan begins. Tonight maknanya sama dengan this evening. Tapi suaranya nggak mirip. Nah, yang mirip suaranya ini, nah. Semuanya mirip, kecuali yang day. Ada kata-kata class di sini. Ada kata-kata glasses, mirip dengan class. Ada art. Di sini juga ada art. Kemudian ada begin. Di sini juga ada kata begins. Ada tonight. Di sini juga ada kata tonight. Jadi, hindari yang suaranya mirip. Nah, ini tiga ini mirip semua dan salah. Jadi, maknanya yang sama yang kita cari. Dia mulai malam ini. Mata kule itu mulai malam ini. Sama maknanya. Kemudian, ini juga kosa katanya sebetulnya simple. Yang kurang simple adalah ketika didengar di kuping. Mengapa? Karena kita tidak terbiasa. Oke, si A ngomong. I'd like a cup of coffee, please. Saya pengen secangkir kopi. Lalu prianya bilang, would you like me to bring that with the desert? Apakah kamu mau kebawakan bersamaan dengan makanan penutup? Jadi, menawarkan makanan penutup. Nah, siapa yang bisa menawarkan pertanyaannya adalah Siapakah kemungkinan besar wanita itu? Eh, pria itu. Nah, kita tidak disebutkan. Tidak ada kata-kata waiter, baker, neighbor, atau tour guide pada soal ini. Tapi, kita bisa menebak pada I'd like a cup of coffee, please. Saya pesan secangkir kopi. Lalu, prianya bilang, Anda mau saya bawakan juga dengan makanan penutup? Berarti, pria itu adalah seorang waiter. Baker tidak mungkin. Bukan roti atau pembuat roti neighbor, tetangga, turga juga tidak mungkin. Nah, ini menanyakan who dan where ya topiknya. Kalau di buku Longman itu skill kelima. Jadi, bisa dilihat. Saya punya video yang khusus untuk itu. Silahkan dicek bagian listening. Oke, number three. Have you seen Ellen? Apakah kamu melihat Ellen? She drove to the shopping center. Oh, dia berkendaraan ke pusat perbelanjaan. Lalu, pertanyaannya selalu tentang si B. What does the man say about Ellen? Apa yang dikatakan pria itu mengenai Ellen? Dia berkendaraan ke pusat perbelanjaan. Nah, mana ini? She took her car to the store. Took her car sama dengan drove. Kemudian store sama dengan shopping center. Jadi, maknanya sama. Nah, yang suaranya mirip banyak. Ini ada center. Ini shop. Shop center. Ada shopping. Kemudian yang ini juga sama. Driving. Di sini ada drove. Bentuk ke bobbing dari drive, drove. Nah, gitu. Jadi, sekali lagi, pilih yang maknanya sama. Bukan yang suaranya mirip. Untuk itu, kita perlu latihan berkali-kali. Number four. Why are you so upset with Bill? Because he didn't tell me the truth. Kenapa kamu begitu marah dengan Bill? Wanitanya jawab, karena dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Pertanyaannya adalah, what does the woman say about Bill? Selalu tentang orang kedua. Apa yang dikatakan wanita itu tentang si Bill? Karena dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Berarti dia berbohong. He lied. Ini negatif. Ini positif. Tapi maknanya sama. Tidak mengatakan yang benar kan sama dengan bohong. Gitu ya. Nah, hindari yang suaranya mirip. Upset. Ada di sini. Upset. Didn't tell. Ini juga ada. Didn't tell. Truthful. Ini juga ada. Truth. Dan salah. Number five. The prices are really good. I'll say. Wanitanya bilang harganya bagus. Harganya bagus itu maksudnya murah ya. I'll say. Saya akan mengatakan hal yang sama. Bukan itu maksudnya. Jadi kalau ada kata-kata I'll say. Kemudian satu lagi. You can say that again. That again. Kemudian yang ketiga. So do I. Kemudian yang keempat. Me too. Nah, kalau ada kata-kata ini. I'll say you can say that again. Atau so do I. Atau me too. Dalam percakapan. Nah, berarti carilah pilihan jawabannya yang ada kata-kata also. Ada kata-kata to. Ada kata-kata similar. Atau same. Ada kata-kata share opinion. Ada kata-kata agree. Atau agreement. Nah, gitu. Ini rumusnya ya. Kalau ada pilihan. Percakapan yang kata-katanya. I'll say. Saya setuju denganmu. You can say that again. Artinya bukan kamu bisa mengatakannya. Sekali lagi bukan itu. Jadi aku setuju denganmu. So do I. Aku setuju denganmu. Aku juga. Nah, cari kata-kata yang ada also. Too similar. Same. Ini dia yang ada. Agree. Ketika ada agree. Tidak ada di pilihan jawaban similar atau too. Jadi dia. Jadi kata also itu maksudnya saya setuju. Artinya dia setuju bahwa harganya murah. Oke. Nah, pilihan jawaban yang salah itu suaranya mirip semua. Jadi cek sendiri. Number seven. Look. Prianya bilang. Look how hard it's raining. Coba lihat. Hujannya deras sekali. Lalu pria wanitanya mengatakan. Let's stay inside today. Kalau begitu mari kita berdiam diri aja di rumah. What does the woman suggest? Apa saran wanita itu? Kata dia. Let's stay inside today. Artinya. Gak usah keluar. Kita di rumah saja. Berarti kan gak keluar. Kalau ini saran non moving inside. Tidak pindah ke dalam. Dia memang di dalam. Playing in the rain. Bermain hujan. Gak ada dibilang. Running hard. Berlari kencang gak juga. Memang ada kata-kata hard. Ini kan hard. It's raining. Kan mirip dengan a raining hard. Jadi jawabannya C. Number eight. Who made the decision? The decision was made by the judge. Wanitanya mengatakan. Siapa yang membuat keputusan itu? Pianya bilang. Keputusan itu dibuat oleh juri. What does the man mean? Apa maksud pria itu? Kalau disini mengatakan. Keputusan dibuat oleh juri. Berarti. Ini dia. Juri memutuskan permasalahan tersebut. Jadi ini makna pasif. Kenapa dibilang pasif? Ada to be. Diikuti vote three. Ini to be-nya. Was. Diikuti made. Dibuat. Ketika percakapannya dalam bentuk pasif. Maknanya bisa saja aktif. Keputusan itu dibuat. Kalau ini juri memutuskan. Kalau ini diputuskan. Nah gitu ya. Sedangkan makna yang lain tidak sesuai. The court have decided on a new judge. Persidangan telah memutuskan Hakim baru. Gak ada. Hakim telah membuat dirinya bersedia untuk ditanyakan. Gak juga. Decision about the judge was finally made. Juga enggak. Number nine. Did you finish that long chemistry problem? Kota prianya. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah atau soal kimia yang panjang itu? No. Belum. I was unable to solve it. Saya tidak mampu mengerjakannya. Menjawabnya. What does the woman mean? Apa maksud wanita itu? Bahwa dia tidak mampu. Artinya dia tidak. Couldn't find the answer to problem. Kalau ini dia tidak dapat menghadiri kelas kimia. Saya tidak masuk akal. Kelas kimia baru saja selesai juga tidak menyambung. Dia memiliki masalah dengan guru kimia juga tidak menyambung. Karena yang dikatakan di sini saya tidak. I wasn't able. Saya tidak mampu. Tidak bisa mengerjakannya. The last number. How about if we stay here tonight and watch television? Kata wanitanya. Bagaimana kalau kita di dalam rumah saja malam ini dan nonton TV. Lalu prianya bilang. But I don't want to stay home. Tapi saya tidak ingin berdiam diri di rumah. What does the man want? What does the man want to do? Selalu tentang orang kedua. Apa yang diinginkan? Dia tidak ingin di dalam rumah. Berarti dia pengen go out. Ini negatif. Ini positif. Tapi maknanya sama. Hindari yang maknanya. Yang suaranya mirip. Ini stay home. Mirip dengan ini. Dan salah. Watch television. Ada kata watch television. Salah juga. Buy a new house. Home kan mirip dengan house. Juga salah. Oke. Demikian ya, Dede. Pertemuan kita kali ini. Jadi kesimpulannya. Bagian A ini mesti latihan berkali-kali. Pertama, kosa katanya sebetulnya simpel. Cuman karena kuping kita belum terbiasa. Jadi seolah susah sekali. Yang kedua. Pertanyaannya selalu tentang orang kedua berbicara. Dari tadi tidak ada pertanyaan tentang orang pertama. Yang ketiga. Pilih yang maknanya sama. Bukan yang suaranya mirip. Karena yang suara mirip itu ada tiga. Dan salah semua. Nah, untuk itu harus ada latihan. Demikian jangan lupa ya. Like, share, dan subscribe channel yang tertanjung. Agar lebih banyak lagi yang dapat. Terima kasih yang sudah kasih komentar. Kemarin ada yang bilang dia lulus LPDP. Berkat nonton dari channel ini. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Saya terharu ya. Juga dede yang mendoakan. Puji Tuhan. Semoga Bapak diberkaili Tuhan yang mahasiswa. Saya baca itu aja merinding loh dede. Bahagianya luar biasa. Jadi channel ini untuk semua orang. Untuk orang Indonesia ya. Yang mungkin belajar TOEFL secara gratis. Tadi juga ada yang saya baca curhat. Karena dia mau kursus TOEFL. Biayanya mahal. Nggak sanggup. Untung ada channel ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala keperangan. Walaikah fiqhul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax